Hai guys kembali lagi sama gue Tia di acara kick out kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama salah satu komik artis kita dari Marvel Comics yaitu karyoan indi tok jadi ketawa karing gitu dong ya udah gue mau nanya-nanya sedikit nih Kak sekarang lagi ngerjain komik apa komik Marvel apa judulnya judulnya rahasia ngerjain komik pernah ngasih kayak misalnya ada jenuhnya atau aduh gue bosen banget nih terus kira-kira ngatasin itu gimana sering jenuh ngatasinnya adalah nonton film jalan-jalan lihat pohon main main kucing main kucing banget Kak kira-kira dari seluruh karakter yang pernah karyo bikin yang paling favorit buat karyo apa yang pernah aku gambar Deadpool kenapa Deadpool karena bisa naro macan cisew Oh ya macan yang terkenal banget itu ya Kak terus kira-kira kalau karyo dikasih project nih karyo pengen banget tuh gambar apa sih gambar kamu aku banget jangan gitu dong yang bener gambar apa gambar Hellboy kenapa Hellboy karena Hellboy adalah salah satu karakter favorit gua juga apa yang bikin dia favorit karena dia tuh setan tapi hatinya malaikat sama kayak gua biar kata mukanya Judas tapi sebenernya gue baik aku tahu kok kakak baik banget terus habis itu kalau karyo boleh milih gitu ya kamu aku milih ya enggak gitu karyo pengen nggak misalnya kayak cosplay atau apa selain menggambar itu cosplay di saat-saat tertentu aja kayak di Indonesia Comic Con tahun lalu jadi Deadpool tahun ini sebentar lagi ini juga cosplay lain jadi apa tuh rahasia kok rahasia terus sih generasi terus dong gitu kamu pasti tahu isi hati karyo ada plan untuk bikin komik lokal nggak untuk bikin komik lokal tuh planning selalu ada hanya jadwal yang belum ada waktu yang belum ada tapi planning tuh kayak gua ada niat dan ada semangat tapi waktunya belum mengizinkan sibuk banget ya Marvelnya selain sibuk Marvel juga sibuk konvention persiapan ke Jepang kan ntar lagi terus komisen gitu-gitu deh karyo kan kerja di Marvel ini kan tapi karyo di Jakarta nih eh di Bandung sorry terus kan sedangkan Marvelnya di Amerika sana kan terus karyo gimana tuh kalau misalnya nanti mesti misalnya konsultasi atau ada revisi atau gimana ada banyak kesulitannya nggak selama mengerjain komik juga gitu jadi zaman sekarang itu ada satu teknologi kita bisa kirim surat via elektronik namanya elektronik mail email nah jadi pakai itu kita bisa maksudnya cuma sekedar email gitu karyo bisa tahu salahnya misalnya yang krusialnya banget tuh sama dia dijabarin karyo misalnya cuma baca gitu menurut karyo ah kayaknya ini nggak terlalu penting atau gimana sedangkan kayak kalau ketemu langsung kan lebih gue maunya tuh ini begini loh kira-kira pernah ada kesulitan nggak misalnya berk yang harus berkali-kali revisi men gua nggak pernah bikin salah men itu hingga jadi kadang-kadang ya kita via WhatsApp juga bisa sama editornya atau nggak Skype dan bisa dong ngobrol Skype tarian nanti lagi gua online Skype sama aku juga mau mau dong terus kira-kira karyo punya pesan-pesan nggak buat di luar sini kan banyak banget yang juga mau jadi komik artis misalnya atau mungkin jadi artis-artis yang lain lah kalau karyo kira-kira ada pesan nggak pesan temannya satu esnya sedikit sama nggak gitu nggak kayak gitu Oke pesan maksudnya yang menginspirasi lah Oh sen gue adalah bermimpi yang setinggi mungkin karena gue dulu sempat bermimpi untuk bisa kerja buat Marvel ternyata kesampean gitu jadi gue pernah mimpi juga dulu gue punya cita-cita pingin berteman dengan Dian Sastro juga kesampean gitu coba dulu gue mimpinya temen-temen sama Liv Tyler gitu jadi kalau mimpi tuh jangan tangguh-tangguh mesti tinggi sekalian gitu pesan gue tinggi banget gitu baiklah sekian wawancara saya sama karyo terima kasih teman-teman sudah menyaksikan bye bye bye